Oke Tuhan berkati ya, Ibu Grace ya Amin Oke, silahkan Richard Ya, salam bang Salam, silahkan bro Kami ingin bertanya soal dosa turunan bang yang ada di konvensi HKBP pasal yang kelima bang Dimana disitu dikatakan bahwasannya anak yang baru lahir itu sudah berdosa, yakni dosa turunan bang Jadi bagaimana jika anak tersebut meninggal akan tetapi dia belum dibaptis bang Sementara pendapat plagius bahwasannya anak yang baru lahir itu bukanlah berdosa bang Terima kasih bang Pendapat siapa yang bayi anak yang baru lahir itu belum memiliki dosa? Maksud saya tidak ada dosa turunan bang, pendapat pelagius bang Siapa itu pelagius? Kalau secara detailnya kami kurang tahu bang Tapi dalam Kalau tidak salah seorang Bapak Gerija Ya Dosa turunan itu jangan dipahami seperti kamu berbuat salah Misalnya kamu mencuri Kemudian dosa pencurianmu itu dilimpahkan nanti bagi anakmu No, bukan begitu bro Dosa turunan ini dikenal dalam konsep keyahudian juga Jadi orang Yahudi pun mengenal ini Itu disebut dengan Yetzir Hara Misalnya kalau kita lihat di dalam Masmur ya Masmur 51 Ayat 5 Dikatakan begini Ayat 7 Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan Dalam dosa aku dikandung ibuku Jadi orang itu dikandung oleh orang tuanya Itu di dalam dosa Nah Yetzir Hara dalam pemahaman iman keyahudian Itu adalah kecenderungan untuk berbuat dosa Bayi yang baru lahir Itu di dalam dirinya Itu sudah memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa Meskipun dia belum melakukan perbuatan dosa Jadi dosa itu Dosa turunan itu Itu ada seperti karakter Karakter dosa Yang membuat dia suatu hari nanti Dapat melakukan perbuatan dosa Misalnya begini Seorang anak kecil itu dilahirkan Dalam keadaan berdosa Ya tetapi dia belum melakukan perbuatan dosa Itu benar Dan ketika anak itu mati Apakah dia ke neraka? Tidak Dia akan ke surga Ke firdaus Kenapa? Meskipun dia sudah punya natur keberdosaan Yang membuat dia ketika besar bisa berbuat dosa Tapi dalam keadaannya sebagai bayi Dia belum melakukan perbuatan dosa Dia belum melakukan perbuatan dosa Itu berbeda dengan kita sebagai orang dewasa Nah Jadi Bayi itu sudah memiliki dosa Sejak dilahirkan Karena dosa itu adalah karakter Itu seperti kecenderungan Sama seperti begini Singa itu hewan buas Nah Karena kebuasan dia lah Makanya dia bisa melakukan perbuatan yang buas Ketika singa itu Anak singa dilahirkan Dia tetaplah binatang buas Meskipun dia belum menerkam mangsanya Nanti ketika anak singa ini sudah besar Baru dia menerkam mangsanya Melakukan perbuatan-perbuatan yang buas Dia melakukan perbuatan yang buas Itu karena dia hakikatnya adalah binatang buas Kita manusia bisa melakukan perbuatan dosa Itu karena adanya dosa di dalam diri kita Dosa yang ada sejak dilahirkan itulah Yang disebut dengan dosa waris Dosa yang ada di dalam diri kita sejak dilahirkan itulah Yang disebut sebagai dosa turunan Hakikat keberdosaan Itu adalah kecenderungan Nah makanya dalam iman kekristianan Tidak mungkin bayi itu dilahirkan suci Karena kalau bayi itu dilahirkan suci Tidak mungkin dia bisa berbuat dosa Dan tidak mungkin ada bayi yang mati Karena Roma 6 ayat 23 Upadosa adalah maut Kalau memang bayi itu lahir dalam keadaan yang suci Kenapa bayi ada yang mati Kematian itu adalah upah dosa Ini membuktikan bahwa bayi pun sejak dilahirkan Sudah memiliki hakikat keberdosaan Meskipun belum melakukan perbuatan dosa Perbuatan dosa dengan hakikat keberdosaan itu berbeda Dan ketika bayi lahir Mereka lahir dengan hakikat keberdosaan Tapi belum dengan perbuatan dosa Kalau kita sudah dewasa Kita dengan hakikat keberdosaan Kita juga dengan perbuatan dosa Hakikat itulah yang mendorong kita melakukan perbuatan Perbuatan dosa Tapi ketika misalnya saya punya anak Saya menikah Saya punya anak Anak saya dalam keadaan bayi Dia sudah punya hakikat keberdosaan Meskipun dia belum memiliki perbuatan dosa Nanti ketika anak saya sudah besar Dia bisa berbohong Dia bisa mencuri Nah dia berbohong Dia mencuri Itu karena sejak kecil di dalam dia Ada hakikat keberdosaan Sejak dilahirkan di dalam dia Ada natur keberdosaan Yang membuat dia bisa melakukan perbuatan dosa Kalau anak saya dilahirkan suci Dia tidak akan mungkin bisa berbuat dosa Sama seperti Allah yang adalah kudus Allah tidak mungkin berbuat dosa Karena dia kudus Dan Allah itu tidak mati Dia itu hidup Kenapa? Faktanya banyak bayi yang mengalami kematian Itu karena adanya dosa di dalam mereka Meskipun mereka belum melakukan perbuatan dosa Nah kudus hakikat keberdosaan itulah Yang adalah kematian yang dipatahkan oleh Kristus Makanya janji Kristus apa? Dalam Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Ya ketidakkekalan kita Itu diobati oleh Tuhan Yesus Diobati menjadi kekal Kita mengalami kematian Untuk menaklukkan itu di dalam Kristus Untuk memperoleh kekekalan Jadi kita harus menanggalkan keberdosaan ini dulu Agar kita mendapatkan kekekalan Loh kamu percaya Yesus Tapi orang Kristus kok masih ada yang mati Ya iyalah kami harus mati Karena kami masih dalam tubuh keberdosaan Kami harus meninggalkan itu Agar bisa mencapai kekekalan Dengan tubuh yang dibangkitkan juga oleh Tuhan Jadi hakikat natur keberdosaan Itu bukan perbuatan dosa Kalau dalam pandangan iman lain Dosa itu sama saja Dosa ini apa segala macam itu sama Itu bentuk antisipasi ya Bang Bahwasannya Hakikatnya bahwa manusia itu akan berdosa Bang Anak itu akan berdosa Ya baptisan Kalau baptisan kepada anak itu berbicara tentang Kovenan anak Kovenan anak itu Berbicara tentang Apa ya Teologi perjanjian Nah jadi Anak kecil pun itu berhak menerima janji Keselamatan itu Meskipun mereka belum mengaku Tentang apa yang mereka imani Karena anak kecil pun sudah punya dosa Sejak kecil meskipun mereka belum Tidak melakukan perbuatan dosa Nah rahmat ilahi Rahmat Allah Itu sampai kepada semua orang Termasuk anak kecil Kalau anak kecil sejak dilahirkan Sudah memiliki dosa Tanpa melakukan perbuatan dosa Maka anak kecil pun berhak Menerima anugerah keselamatan Meskipun belum mengakui iman itu Dengan iman siapa? Iman orang tuanya Sama seperti Abraham Menyunatkan anaknya pada umur delapan hari Anaknya disunatkan Pada umur delapan hari Itu bukan dengan iman anak itu Tetapi dengan iman orang tuanya Makanya Baptisan anak Itu berbicara tentang Kovenan perjanjian Karena baptisan itu Tidak hanya tanda pertobatan Tapi tanda penyatuan dengan Kristus Ya Di dalam Coba kita lihat di dalam Kolose Dua ya Jadi Baptisan anak Itu berbicara Tidak kovenan perjanjian Nah begini Dalam dia kamu telah disunat Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia Tetapi dengan sunat Kristus Yang terdiri dari Penanggalan tubuh berdosa Karena anak kecil berdosa Dia pun dosanya perlu ditanggalkan Karena dengan dia kamu dikuburkan Dalam baptisan Dan di dalam dia Kamu turut dibangkitkan Juga melalui kepercayaanmu Kepada kerja kuasa Allah Yang telah membangkitkan dia Dari antara Orang Mati Ya Jadi anak kecil pun Itu berhak menerima janji Keselamatan yang daripada Allah Gitu Itu namanya Teologi perjanjian Kovenan anak Ya Richard Baik bang Terima kasih bang Atas penjelasannya Tapi Saya seorang Kembang Jadi dalam kompisi itu Dikatakan Pak Bepi bang Apa yang dikatakan? Dalam pasal 5 Tentang dosa warisan itu bang Bahasanya Anak-anak itu Sudah Ada Hakikat Berkeperdosaannya Jadi kalau diperhadapkan dengan Kedatangan Yesus Bukankah Yesus sudah Memban semua dosa itu? Ya Betul Apakah Perlu direvisi lagi Kompisi AKBP itu? Enggak Itu 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 Sudah benar Sudah benar Sudah benar Sudah benar Sudah salah Justru ketika Anak kecil itu Dibaptiskan Beban keberdosaannya Itu ditangguhkan Pada Kristus Makanya Anak itu Dibenarkan Karena dia berhak Menerima janji Keselamatan itu Tadi kita sudah baca Dalam kolos C2 Gitu Makanya Baptisan anak itu Alkitabia Karena itu Tidak hanya Lambang pertobatan Tapi lambang Penanggalan Anak kecil pun Dia punya dosa Punya hakikat Keberdosaan Maka dia juga Berhak menerima Keselamatan Gitu Itu namanya Asikarumnya Ya Terima kasih Bang atas penjelakannya Bang Ya ya Oke Bukankah Bukankah ya Richard ya Berkati selalu Oh Oke Oke Tadi Apalah yang Kusampaikan Apalah yang Kau dapat Dari yang Kusampaikan itu Coba dulu Kau ulang Hmm Dose ini Nanti Setelah dia besar Akan berlanjut lagi Kepada perbuatan Dosa Ketika kedua itu Sudah ada Dalam diri Manusia itu Itu Dermakan Manusia yang berdosa Seutunya Begitu Bang Terakhir Oke Mantap Ya Berarti kamu mendengarkan Keren Thank you Richard God bless Gitu Jadi yang Begitu Begitu Itu Keren Ya Berarti mereka Menyimak Apa yang kita Sampaikan Semu Menidak Ya Silahkan Siwan Halo 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 Kau lagi mandi Tapi request kau Ah Kayak ada Apa Lagi mandi pun request Sabar ya Satu-satu Kita Gantian Ya Silahkan Halo Halo Bapak Sabar ya teman-teman Yang belum pernah Naik dulu Saya naik Ya silahkan Re Restu Ya Salam Kak Selamat malam Selamat malam Ya Kak Saya mau tanya Tentang Pernah dengar Dari Apologi Apologi Yang mengatakan Bahwa Tuhan Itu Tidak pernah Menciptakan Manusia Itu Untuk Mengalami Kematian Seperti itu Nah Bagaimana Dengan Yesaya 45 Ayat 7 Yesaya 45 Ayat 7 Yang menjadikan terang Dan menciptakan gelap Yang menjadikan damai Sejahat Dan menciptakan Malapetaka Akulah Tuhan Yang membuat Semuanya Ini Apa yang Maka Pertanyaan Ya itu Kak Maksudnya Kan disitu Jangan keluar Dari Reprikasi Bro Kita gak dengar Suara Suara Ya yang Disitu kan Dikatakan Yang menciptakan Gelap Dan terang Kemudian Malapetaka Untung Dan malang Itu Maksudnya Seperti apa Kak Bukan Kak Kontradiktif Dengan Penyataannya Bahwa Tuhan Itu Tidak Menciptakan Manusia Itu Untuk Mati Atau Mengalami Menciptakan Manusia Itu Dalam Rancangan Yang jahat Seperti itu Kak Itu Seperti Apa Ya Memang Tuhan Tidak Pernah Merancangkan Yang jahat Tapi kan Dalam Ayat ini Coba Kita Ceremati Mulai Dari Ayat 5 Akulah Tuhan Dan Tidak Ada Aku Telah Mempersejatai Engkau Sekalipun Engkau Tidak Mengenal Aku Supaya Orang Tahu Dari Terbitnya Matahari Sampai Terbenarnya Bahwa Tidak Ada Yang Lain Kecuali Aku Akulah Tuhan Dan Tidak Ada Yang Lain Yang Menciptakan Terang Dan Menciptakan Gelap Yang Menjadikan Damai Sejahtera Dan Menciptakan Malapetaka Akulah Tuhan Yang Membuat Semuanya Nah Pernah Datang Dari Tuhan Tapi Kenapa Dikatakan Bahwa Dia Menciptakan Malapetaka Artinya Begini Ketika Tuhan Mengizinkan Ini kan Tuhan Berbicara Kepada Manusia Agar Manusia Memahami Perspektif Dia Jadi Ketika Kita Mengalami Malapetaka Malapetaka Itu Tidak Terjadi Kalau Tuhan Tidak Mengizinkan Itu Maka Perizinan Tuhan Itu Dimanai Sebagai Bahwa Tuhan Lain Menciptakan Malapetaka Itu Sama Seperti Begini Kita Dicobai Tuhan Tidak Pernah Mencobai Kita Tetapi Tuhan Mengizinkan Pencobaan Itu Terjadi Pada Kita Maka Kita Sering Mengatakan Bahwa Tuhan Memuji Iman Kita Tapi Tuhan Tidak Pernah Mencobai Kita Itu Tidak Pernah Tidak Pernah Mencobai Tapi Tuhan Ijinkan Itu Pencobaan Terjadi Dalam Hidup Kita Di Di balik Perizinan Dia Ada Pengujian Dari Dia Untuk Kemurnian Iman Kita Ada Motivasi Dan Maksud Lain Daripada Allah Oleh Karena Itu Kita Melihat Seakan Akan Ujian Yang Datang Dari Allah Yang Dalam Kacamata Kita Itu Adalah Pencobaan Itu Seakan Akan Berasal Daripada Dia Kenapa Karena Dia Memang Mengizinkan Itu Saya Misalnya Dijahatin Orang Saya Bisa Katakan Itu Misalnya Tetapi Bukan Allah Yang Merancangkan Itu Bahwa Allah Dengan Sengaja Menjadikan Saya Jahat Atau Allah Dengan Sengaja Memaksa Orang Untuk Membunuh Saya Atau Mungkin Allah Dengan Sengaja Memaksa Orang Untuk Menyakiti Hati Saya Bukan Begitu Begitu Pula Dengan Malapetaka Malapetaka Baik Dalam Hal Alam Ini Atau Dalam Kehidupan Dari Pribadi Lepas Pribadi Allah Tidak Pernah Merancangkan Itu Menjadi Sesuatu Yang Memang Dia Planning Untuk Kita Sebagai Manusia Tidak Karena Kamu Perlu Tahu Kerusakan Di Dunia Ini Kesusahan Penderitaan Dan Kesengsaraan Itu Akibat Dari Dosa Itu Ulah Siapa Ulah Nenek Moyang Kita Yaitu Adam Dan Hawa Bukan Ulah Allah Jadi Ketika Kita Menderita Jangan Salahkan Kenapa Itu Upah Dosa Itu Karena Dosa Dari Nenek Moyang Kita Malah Kita Harus Bersyukur Kenapa Allah Masih Berkenan Kepada Kita Para Pendosa Ini Dengan Apa Memberikan Kristus Bagi Kita Kalau Dia Mau Buang Saja Kita Kena Raka Semua Ngapain Susah Susah Tapi Karena Kasih Karunianya Dia Tetap Melakukan Itu Jadi Menciptakan Malapetaka Itu Jangan Kamu Pahami Bahwa Dia Membuat Malapetaka Itu Dengan Sengaja Sehingga Malapetaka Ini Menghancurkan Yang Lain Menghancurkan Yang Lain Bukan Begitu Tapi Pemakna Hanya Adalah Dia Mengizinkan Itu Terjadi Dia Mengizinkan Semuanya Terjadi Yang Mungkin Kita Anggap Itu Buruk Bagi Kita Malah Ada Sebaliknya Kita Menganggap Itu Baik Bagi Kita Tetapi Di Dalam Kedaulatannya Dia Tetap Melakukan Apa Yang Dia Mau Untuk Kemuliaannya Dan Menurut Rancangannya Begitu Oke Kak Menanggapi Tadi Yang Masalah Tuhan Tidak Pernah Secara Sengaja Untuk Menyuruh Seseorang Melakukan Kejahatan Bagaimana Ketika Tuhan Apakah Itu Bisa Dikatakan Sengaja Ketika Tuhan Mengeraskan Hati Firaun Pada Saat Musa Ingin Membawa Bangsa Israel Keluar Dari Mesir Disana Beberapa Kali Dikatakan Bahwa Tuhan Mengeraskan Hati Firaun Supaya Dia Tidak Melepaskan Bangsa Israel Dengan Mudah Keluar Dari Mesir Seperti Itu Apakah Itu Bukan Termasuk Dari Tuhan Mengeraskan Hati Hati Firaun Untuk Melakukan Yang Jahat Atau Maknanya Seperti Apa Karena Saya Bingung Untuk Biasanya Membaca Itu Takutnya Saya Salah Memaknai Atau Berpikir Membaca Alkitab Itu Bingung Seperti Itu Sekarang Saya Tanya Kalau Tuhan Mengeraskan Hati Firaun Apakah Firaun Itu Memiliki Hati Yang Lembut Tidak Oke Dia Tidak Lembut Makanya Dia Relah Membuat Orang Israel Dijajah Begitu Kejam Betul Benar Nah Penjajahan Yang Dia Lakukan Itu Rancangan Allah Atau Bukan Allah Enggak Yang Memaksa Firaun Untuk Firaun Melakukan Perbuatan Yang Jahat Itu Kepada Bangsa Israel Bukan Jadi ketika Dikatakan Tuhan Mengeraskan Hati Firaun Artinya Apa Firaun Tidak Lembut Maka Dia Tidak Mengeraskan Apa yang Keras Hati Firaun Sudah Keras Dari Dulu Yang Apain Dia Mengeraskan Lagi Dia Tidak Pernah Lembut Jadi Kalau Dikatakan Tuhan Mengeraskan Hati Firaun Apakah Artinya Firaun Itu Dikeraskan No Karena Memang Firaun Itu Hatinya Sudah Keras Maka Musa Di dalam Keluaran Memberitahu Bagaimana Tuhan Berkarya Dibalik Kekerasan Hati Firaun Maka Musa Mengatakan Tuhan Mengeraskan Hati Firaun Ada Karya Yang Tuhan Lakukan Dibalik Kerasnya Hati Firaun Yaitu Pembebasan Maka Dia Mengatakan Tuhan Mengeraskan Hati Firaun Sama Seperti Menyesallah Tuhan Itu Seperti Bahasa Apa Ya Personifikasi Dipersonifikasi Orangnya Atau dengan bahasa lain Antromorfisme Atau dengan Alegori Nah Jadi Itu Seperti Sesuatu Yang Diibaratkan Seperti Manusia Ekspresi Allah Digambarkan Dengan Ekspresi Manusia Gitu Jadi Tuhan Mengeraskan Hati Firaun Bukan Karena Tuhan Dengan Sengaja Mengeraskan Hati Firaun Agar Dia Semenang-menang Melakukan Itu Kepada Bangsa Israel No Karena Kamu Tadi Bilang Firaun Hatinya Tidak Pernah Lembut Lalu Ngapain Tuhan Mengeraskan Apa Tuhan Mengeraskan Hati Firaun Bahwa Di dalam Kekerasan Hati Firaun Tuhan Melakukan Pekerjaannya Ya Nah Ayat 3 Dikatakan Begini Tetapi Aku Akan Mengeraskan Hati Firaun Dan Aku Akan Memperbanyak Tanda-tanda Dan Mujijat-mujijat Yang Kubuat Di Tanah Mesir Gitu Jadi Tuhan Itu Bukan Memaksa Dia Untuk Mengeraskan Hatinya Lagian Di dalam Keluaran 22 Ya Ayat 23 Dikatakan Keluaran 7 Ayat 22 23 Dikatakan Begini Tetapi Para Ahli Mesir Membuat Yang Demikian Juga Dengan Ilmu Mantra Mereka Sehingga Hati Firaun Berkeras Dan Ia Tidak Mau Mendengarkan Mereka Keduanya Seperti Yang Telah Difirmangan Tuhan Siapa Yang Mengeraskan Hatinya Sendiri Dalam Hal Mereka Sendiri Mereka Sendiri Lalu Ngapain Tuhan Mengeraskan Apa Yang Sudah Keras Jadi Pemaknaannya Bukan Seperti Itu Ya Tetapi Pemaknaannya Adalah Bahwa Di dalam Kekerasan Hati Firaun Dia Atau Allah Itu Melakukan Pekerjaannya Rancangannya Yang Ajai Oke 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 Paham Itu ya Thank you Kak Elia Penjelasannya Iya Kamu Mengerti Iya Paham Kamu Sampaikan Kembali Dari poin Awal Sampai Yang kedua Apa yang Jadi Oke Makasih Jadi yang Sejauhin Yang saya Tangkap Itu Bahwa Tuhan Awalnya Memang Menciptakan Manusia Itu Bukan Untuk Dirancangkan Dalam Keadaan Yang Jahat Namun Pencobaan Yang kita Alami Saat Ini Adalah Memang Masih Dalam Bentuk Tuhan Mengizinkan Itu Tetapi Bukan Tuhan Yang Memberikan Itu Semua Karena Rancangan Tuhan Itu Damai Sejahtera Seperti Itu Oke Oke Begitu Jadi Semoga Dengan Hal Ini Kamu Tidak Tidak Lagi Punya Prasangka Bahwa Tuhan Ini Dengan Sengaja Berdrama Bukan Begitu Keep Added Oke Thank you Tuhan Berkat Silahkan Panitia Malam Salam Salam Silahkan Ada Mau Sampaikan Bro Ini Sika Aku Tunggu Bertanya Jadi Tapi Ini Seputar Katolik Juga Sika Enggak Apa Kalau Katolik Jangan Tanya Saya Bro Kalau Pemahaman Iman Katolik Jangan Tanya Saya Kalau Umum Kamu Boleh Tanya Tapi Kalau Yang Lebih Spesifik Karena Saya Bukan Katolik Jadi Saya Takut Salah Memamparkan Tapi Ini Aku Kadang Aku Kan Memang Terkecil Juga Tapi Yang Membuat Aku Bingung Itu Kadang Ada Teman Yang Pertanyaan Apakah Kamu Yakin Masuk Surga Terus Apa Yang Membuat Kamu Yakin Karena Emang Ada Di Firman Tuhan Dibilang Ketika Kamu Mengaku Dengan Mulut Dan Percaya Oh Yisrael Juru Selamat Maka Kamu Kan Selamatkan Tetapi Kan Setiap Harinya Saya Kadang Ada Aja Gitu Saya Merasa Bahwa Saya Masih Hidup Dalam Dosa Gitu Jadi Jadi Apakah Ketika Saya Mau Setiap Harinya Itu Ada Kesalahan Dan Itu Tetap Saya Diselamatkan Itu Tergantung Respon Hatimu Kamu Tetap Jatuh Di Dalam Dosa Itu Punya Dua Pengertian Bro Kamu Mempermainkan Allah Atau Kamu Benar-benar Berusaha Tetapi Jatuh Itu Ada Dua Jadi Kalau Kamu Berpikirnya Tuhan Sudah Selamatkan Saya Yaudah Bebas Berbuat Dosa Kamu Tidak Tidak Pernah Diselamatkan Tapi Kalau Kamu Bersungguh Tuhan Saya Mau Lepas Dari Semua Ini Tapi Dalam Proses Itu Kamu Kadang Jatuh Bangkit Lagi Kemudian Jatuh Bangkit Lagi Kemudian Jatuh Tapi Kamu Memiliki Penyesalan Di Dalam Hatimu Dan Punya Kerinduan Untuk Datang Kepada Allah Untuk Menjadi Serupa Dan Sama Seperti Kristus Dalam Artian Memenangkan Pertandingan Itu Kamu Kami Selamatkan Jadi Saya Tidak Bisa Menjawab Ini Dalam Artian Yang Penuh Itu Kembali Kepada Kamu Apakah Kamu Sudah Mempermainkan Tuhan Apakah Kamu Sudah Mempermainkan Dia Itu Hanya Kamu Yang Bisa Jawab Itu Saya Karena Saya Tidak Tahu Hatimu Kamu Yang Tahu Siapa Kamu Motivasimu Kamu Jatuh Itu Kenapa Apakah Memang Tidak Sengaja Atau Memang Hal-hal Yang Disengaja Misalnya Kadang-kadang Tidak Sengaja Tanpa Di Luar Kembali Kayak Kadang Emosi Hal-hal Yang Seperti Itu Tidak Direncanakan Kalau Setelah Kita Melakukan Dosa Itu Baru Kita Meminta Pengumpulan Kepada Tuhan Bahwa Kita Menyesali Dosa Itu Tapi Kita Harus Ada Perubahan Harus Ada Progres Karena Apa Karena Itu Pentingnya Penguasaan Diri Orang Yang Memiliki Buah-buah Roh Itu Adalah Orang Yang Memiliki Penguasaan Diri Jadi Kalau Kita Tuhan Tuhan Terima kasih.